Good morning Jakarta, selamat pagi pemirsa dari Jakarta. Saya Cika Umutazam, selamat 2 jam ke depan. Kami akan hadir di ngapa anda dengan beragam informasi terdepan. Dan di paru kedua, Good Morning Jakarta akan menghadirkan Morning Talk Sindikat Hukum di kasus Joko Chandra. Dan pemirsa inilah Good Morning Jakarta seletapnya. Pelayanan di kantor lembaga pelindungan saksi dan korban atau LPSK ditutup sementara. Penutupan terjadi setelah 34 orang di kantor itu positif COVID-19. Gedung LPSK di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur sejak Senin pagi tidak melakukan aktivitas apapun. 34 orang yang bekerja di kantor itu positif COVID-19. Ketua LPSK, Hasto Atmojo, mengatakan penutupan sementara kantor LPSK dilakukan agar seluruh area yang akan disterilkan dapat bebas dari virus corona. Pekerja yang terpapar COVID-19 akan diistirahatkan sementara selama 14 hari. Mereka akan masuk jika hasil swab kedua dinyatakan negatif. Pada hari Jumat, kami menerima hasil dari test swab tersebut dan terdapat 34 nama yang dinyatakan positif ke hasil test swab-nya. Oleh karena itu, kemudian kami bersepakat para pimpinan menyatakan kantor LPSK dikutuk dari tanggal 7 September sampai tanggal 14. Jadi tanggal 14 kami masuk lagi.